Tingginya harga kedelai sudah memasuki minggu ketiga, tapi belum ada solusi juga. Akibatnya, para perajin dan penjual tahu dan tempe melakukan aksi mogok produksi di sejumlah wilayah, seperti Jawa Barat dan juga Banten. Bahkan, ada juga yang masih menyiasati porsi tahu dan tempe, supaya mereka nggak ditinggal pergi oleh pelanggannya. Terus apa dong penyebab harga kedelai yang terus melonjak? Dan gimana nih respon pemerintah soal ini? Tahan dulu, ini akan kita bahas di Quick Insights. Tahu dan tempe, dua makanan hasil olahan kedelai yang selalu kita cari pas lagi makan. Karena kalau nggak ada keduanya, rasanya kayak kurang gimana gitu. Sedihnya, akhir-akhir ini produksi tahu dan tempe terus berkurang. Bahkan, para perajin tahu dan tempe yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau Gakob Tindo melakukan mogok kerja selama 21 hingga 23 Februari lalu. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bilang, penyebab kenaikan harga kedelai karena cuaca buruk Elnina di Amerika Selatan dan Tiongkok yang membeli sekira 60 persen hasil produksi kedelai dunia atau setara lebih dari 100 juta ton kedelai untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara, Ketua Paguyuban Perajin Tahu dan Tempe Jawa Barat, M. Zamaludin, bilang, penyebab langkanya tahu dan tempe karena kenaikan harga kedelai di pasaran dua bulan terakhir. Dari Rp9.500 per kilogram menjadi Rp11.500 per kilogram. Nah, dari aksi mogok produksi tersebut, para perajin menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai. Kalau nggak, mau nggak mau mereka harus menaikkan harga tahu dan tempenya dan terpaksa deh bisa kehilangan pelanggannya. Terus gimana nih respons dari pemerintah? Kementerian Perdagangan mastiin, stok kedelai dalam negeri ada sampai dua bulan ke depan, yaitu 140 ribu ton kedelai dan akan bertambah 160 ribu ton. Setibanya, stok kedelai di bulan Februari ini. Di samping itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendagri Okenuruan, meminta imporsir tetap menyediakan stok kedelai. Well, sekarang harga tahu dan tempe jadi agak mahal. Dan para perajin dan penjual menyiasatinya dengan memperkecil ukuran tahu dan tempenya supaya pelanggan mereka nggak pada pergi. Tapi pastinya ada aja nih pelanggan yang masih ngomel karena nggak sesuai antara harga dan ukuran barangnya. Semoga ada solusinya ya, dan pemerintah harus gercep nih buat nanggepin permasalahan ini. Dan semoga nggak mengurangi kecintaan kalian sama tahu dan tempe ya. Gimana menurut lo soal ini? Apa saran lo buat nanganin kenaikan harga kedelai dan tahu tempe? Tulis komentarnya di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalau mau tahu update video explainer, kayak gini. Sebelumnya gue ngebahas soal aturan baru JHT BPJS Ketenaga Kerjaan. Dan ada Gani Putra di Facebook yang komen, sangat tidak setuju karena peraturan yang sepihak. Kalau BPJS Ketenaga Kerjaan ingin menerapkan peraturan yang baru, seharusnya BPJS harus mengeluarkan uang buruh yang tersimpan di BPJS sepenuhnya. You berkomentar di kolom komen untuk gue bacain di minggu depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!